Ramai di media sosial sebuah video menampilkan sholat yang dipimpin oleh seorang perempuan bercadar. Video berdurasi 39 detik tersebut viral dibagikan sejumlah akun di media sosial. Belum selesai kontroversi pondok pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat, kini viral di media sosial sebuah video menampilkan sholat yang dipimpin oleh seorang perempuan bercadar. Tampak gerakan yang dilakukan para jemaah juga tidak terlihat seperti prosesi sholat pada umumnya. Terlihat tulisan besar pada sepanduk di belakang sejumlah orang tersebut yang bertuliskan Ponpes Al-Hafiyah yang diduga berlokasi di wilayah Sumatera. Video berdurasi 39 detik tersebut viral dibagikan sejumlah akun di media sosial, terbasuk di akun Instagram Addoro Bayi selasa 27 Juni 2023. Tayangan itu memperlihatkan tiga orang pria menunaikan sholat di depan sebuah rumah berwarna kuning, dan ketiganya dipimpin oleh seorang imam wanita yang mengenakan busana dan cadar berwarna hijau. Sesekali terdengar erangan dari para pria yang tampak kaku mengikuti gerakan wanita tersebut. Dan tidak seperti biasanya, sholat yang dilakukan oleh sejumlah orang itu tampak janggal dan dikerjakan tanpa menggunakan sajadah. Ada pun sholat tersebut disaksikan oleh tiga wanita lain yang berdiri mengenakan mukana dan cadar hitam. Di belakang mereka tampak sepanduk bertuliskan pimpinan guru besar Ustadzah Umariyah. Kemudian di bawahnya bertuliskan menerima pengobatan medis atau non-medis, penerimaan santri baru, mengajarkan semua ilmu dan mampu menghapus dosa. Diduga video tersebut merupakan potongan dari konten di kanal YouTube Al-Asnaf, kandit PSS yang dipandu oleh seorang pria bernama Master Irfan. Dari sejumlah tayangan yang dibagikan, pemilik kanal YouTube menunjukkan aksinya mendatangi ponpes Al-Hafiyah tersebut. Pihaknya beberapa kali berinteraksi dengan wanita di dalam video dan menyajikan konten-konten berbau mistis. Di beberapa video disebutkan bahwa ponpes yang dimaksud terletak di Sumatera namun tidak dijabarkan detail lokasinya. Dan belum diketahui apakah cuplikan tayangan tersebut benar-benar merupakan kegiatan ponpes Al-Hafiyah atau hanya acting untuk tayangan konten semata.